Hai ini udah berapa lama terbengkelah ini sejak tahun 2018-2018 ya sampai sekarang ini daerahnya mana nih panggil daerah poris-poris ya poris indah oke 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 ya kita lanjut nanti akan saya tunjukkan lagi beberapa tempat lain yang saya pesan juga sampai sekarang tidak pemerintah unit ya dan pengembalian pun berjalan secara alat oke bagi ini kita lanjut dikasih rumahnya ya bagi ini ya di mana nih Bangi ini lokasinya di radio-radio iya gitu ya Oh iya ini rumahnya dalam sini ya ada berapa unit itu ini sekitar 10 punya banginya berapa unit saya satu ini di unit ya 75 sekarang sekarang jadi rumah siapa orang lain yang tempatnya ya ini daerahnya mana nih radio-radio ron radio-radio ron itu tapang tapang ya tanda kejadian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saudaraku pada hari Minggu tanggal 2 April 2022 bertepatan dengan hari ke-11 umat Islam menjalani ibadah puasa Bapak Darso Arif membuat video yang bercerita terkait dengan pertemuannya dengan seseorang yang disebutkan bernama Adri dan Iin yang sebelumnya yaitu pada tanggal 6 Maret 2023 yang lalu Adri dan Iin tersebut mengundang Pak Darso Arif untuk bertemu mereka dan Pak Darso Arif bersama Pak Zaini Mustafa juga bersama Pak Sudaryanto menemui Adri dan Iin di kawasan bisnis yang tidak jauh dari rumah jam Anrokotif Mansur yang berada di kawasan Cipondoh Tanggerang Saudaraku Adri dan Iin mengaku merasa ditipu oleh sebuah perusahaan properti bernama Keisha Al-Mansur properti agen yang alamatnya di daerah ketapang Adri dan Iin bercerita bahwa pada tahun 2018 yang lalu Keisha Al-Mansur menjual rumah dalam klaster-klaster di beberapa lokasi yang masih berada dalam wilayah Cipondoh Tanggerang kemudian merasa lokasinya cocok dan harganya terjangkau maka Iin dan Adri kemudian membeli pada perusahaan Keisha Al-Mansur Iin pada 6 April 2018 menyetor uang 200 juta untuk DP pelunasan Pak Iin menggunakan nama istrinya dalam kuitansinya kemudian Pak Iin setor lagi uang 13 juta pada tanggal 8 Desember 2018 dalam kuitansinya disebutkan uang ini sebagai pembayaran granit dan batu alam dan ditanda tangani oleh HA sebagai direktur dari CV Keisha Al-Mansur Iin juga menunjukkan sebuah foto Pak HA, pemilik atau direktur dari Keisha Al-Mansur yang sedang berfoto bersama dengan Jam'an Rukote Mansur mereka terlihat akrab sementara Adri tidak menunjukkan kuitansi tapi dia mengaku kepada Pak Darso bahwa dia telah menyetorkan uang kepada Keisha Al-Mansur sebesar 100 juta sedangkan Pak Iin tadi telah menyetorkan uang sebesar 212 juta rupiah nah saudaraku untuk lebih jelasnya silahkan disimak video dari Pak Darso Arif yang menceritakan lebih detail lagi masalah ini silahkan disimak secara seksama supaya kita semua tidak salah paham ya silahkan disimak videonya berikut ini Iin umpunguannya pada tanggal 6 April 2018 maunya otakkan uang sebesar 200 juta nah dalam kuitansi disebutkan bahwa uang itu adalah untuk perunasan DP unit klaster radio rod luas tangan 75 meter persegi kuitansi ini ditandatangani oleh HA sebagai direktur dari CV Keisha Al-Mansur kuitansinya yang ditunjukkan kepada saya Iin menggunakan nama istrinya sebagai dalam kuitansi ini kemudian Iin menyatorkan lagi uang sebesar 12 juta itu pada tanggal 8 Desember 2018 dalam kuitansi disebutkan uang ini sebagai pembayaran rangit dan batu alam juga ditandatangani oleh HA sebagai direktur dari CV Keisha Al-Mansur kepada saya Iin juga menunjukkan sebuah foto yakni foto Pak HA pemilik atau direktur dari CV Keisha Al-Mansur yang sedang berfoto bersama dengan Jam Anur Patin Mansur terlihat akar sekali mereka fotonya fotonya ya oke sedangkan Andri sendiri tidak menunjukkan kuitansi tapi dia mengaku kepada saya bahwa dia telah menyetorkan uang kepada Keisha Al-Mansur sebesar 100 juta sedangkan Iin tadi telah menyetorkan sebesar 212 juta nah saudara-saudara masalah mulai timbul ketika Keisha Al-Mansur tak kunjung menyelesaikan pembangunan rumah para konsumen yang sudah memesan rumah mereka bukan hanya itu menurut Andri dan Iin pada tahun 2019 lalu HA sebagai direktur dan pemilik CV Keisha Al-Mansur itu menghilang sampai tahun 2023 ini Adri dan Iin mengaku bahwa HA belum juga menampakkan dirinya di Cipondo atau setidaknya mereka belum menemukan HA akibatnya karena tidak dilanjutkan pembangunan rumah dan HA menghilang akibatnya rumah-rumah yang sudah terlanjur mulai dibangun oleh Keisha Al-Mansur yang prosesnya tidak dilanjutkan itu akhirnya dibangun sendiri oleh para pemilik lahan dengan menggunakan biaya mereka sendiri juga ada pemilik lahan yang menggunakan nama perusahaan lain nah para pemilik lahan ini kemudian menjual rumah rumah itu kepada konsumen lain konsumen yang sudah menyentarkan uang kepada Keisha Al-Mansur jelas tak bisa mengklaim rumah yang telah dibangun oleh para pemilik tanah itu rupanya menurut Adri dan Iing Keisha Al-Mansur belum menyelesaikan hak-haknya kepada pemilik lahan tahun 2009 sorry tahun 2019 setelah HA menghilang itu konsumen yang berjumlah kurang lebih 70 orang termasuk Adri dan Iing itu mulai ribut-ribut bahkan mereka mulai melakukan langkah-langkah hukum dengan memakai jasa pengacara menurut Adri dan Iing jaman juga mengaku sebagai korban dari Keisha Al-Mansur jadi setelah mulai para konsumen itu mulai ribut-ribut jaman muncul nah saat itulah jaman mengaku bahwa dia juga merupakan korban dari Keisha Al-Mansur dengan kerugian sebesar 8 miliar begitu yang dikatakan Adri dan Iing jaman kemudian beralasan selain selain mengaku juga rugi dia beralasan bahwa akan mengambil alih proyek Keisha Al-Mansur untuk itu jaman bersedia mau mengganti atau mengembalikan uang para konsumen ini kepada jaman dan adri jaman mengembalikan uang kepada adri sebesar 10 juta dan kepada Iing jaman mengembalikan uang sebesar 20 juta itu terjadi pada tahun 2022 yang lalu belum lama ya nah ketika itu jaman menurut Adri dan Iing berjanji bahwa jaman akan mengembalikan semua uang mereka dalam suatu tahun yaitu tahun 2022 nyatanya menurut adri dan Iing sampai dengan saat ini janji jaman itu tidak pernah direalisasikan termasuk dengan konsumen yang lain yang berjumlah 70 orang itu jadi setelah ribut-ribut baru jaman muncul dengan pengakuan seperti itu darusudara jika pengakuan Adri dan Iing ini benar adanya soal peranan jaman disini maka secara logika saya pribadi itu belum bisa apa namanya belum bisa menerima begini jaman datang mengaku sebagai korban dari Keisha Al-Mansur dengan kerugian 8 miliar tetapi dia tidak mengambil tindakan hukum apa-apa lalu dia memilih mengganti uang Adri Iing dan mungkin juga beberapa orang walau hanya sedikit uang penggantinya lalu jaman mengakui bahwa akan mengambil alih proyek Keisha Al-Mansur jadi sebenarnya kita patut bertanya apa hubungannya antara jaman dengan Keisha Al-Mansur apa sebenarnya hubungan mereka nah saudara-saudara sehari setelah pertemuan kami dengan Adri dan Iing keesokan harinya jadi pada tanggal 7 saya ditemani oleh Iing mendatangi lokasi-lokasi pembangunan rumah yang dijual oleh Keisha Al-Mansur itu sebelum ke lokasi-lokasi itu saya oleh Iing diajak melihat rumahnya Pak HA rumah itu terlihat normal-normal saja ada penghuminnya begitu dilihat dari luar ada mobil yang diparkir dan motor yang diparkir di alamat rumah hanya mengatakan bahwa memang walaupun tampak normal tapi HA sesungguhnya tidak berada di rumah itu dan entah kemana nah berikut ini saya akan memberikan video bagaimana saya dan Iing mendatangi lokasi-lokasi tempat Keisha Al-Mansur membangun rumah-rumah itu dan Iing juga berkutur kepada saya bagaimana nasib rumah dia dan lain sebagainya saudara-saudara jika video berikut ini bermanfaat bagi kita semua saya silakan untuk share sebanyak mungkin dan insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang lain saya akan melanjutkan video tentang temuan-temuan saya menyangkut proyek Keisha Al-Mansur ini demikian saudara-saudara perhatiannya selamat menjalankan ibadah Ramadan semoga kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan Ramadan tahun ini dengan baik dan Allah mempertemukan kita semua dengan Ramadan Ramadannya pada tahun-tahun yang akan datang silakan di subscribe kemudian saya mengucapkan terima kasih bila bila taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini adalah salah satu contoh perumahan dari pengembang yang berasal namanya Pak Haji Amangan dulu sekarang sudah terpengkalai di atas nama beberapa orang kalau tidak salah kalau Pak Haji Agus nama sering iya tidak orang yang pesen lanjutannya yang ini diteruskan cuma dibayar DP tanah kalau asal 300 300 juta habis itu karena tidak diteruskan pembayarannya jadi pembawannya tidak dilanjutkan juga ini sudah berapa lama terbengkalai ini ini sejak tahun 2018 2018 ya sampai sekarang ini daerahnya mana nih ini daerah poris poris ya maksudnya poris indah oke 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 ya kita lanjut salah satu nanti nanti akan saya tunjukkan lagi beberapa tempat lain yang saya pesen juga sampai sekarang tidak menerima unit iya dan pengembalian pun berjalan secara alat oke pagi ini kita lanjut siap ini lo kasih rumahnya ya bang ingi ya di mana nih bang ingi ini lo kasihnya di radio orang iya gitu ya iya ini rumahnya dalam sini ya iya ada berapa unit itu ini sekitar 10 ini punya bang inginya berapa unit ini saya satu unit satu unit ya setiap 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 sekarang jadi rumah siapa orang lain yang tempatin tempatnya ya ini daerahnya mana nih Radioron Radioron masuknya Radioron itu ketapang ketapang ya ini jadi kenanga kenanga ya jadi lokasinya ditempatin oleh orang lain orang lain ya oke oke bang ingi kita doakan biar perjuangan coba hasil ya bang siap oke ini lokasi apa bang ingi ini juga sempat di tergerakan di bawah iya ini ya sudah ada yang 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 ini lo sama satu orang kepercayaan lokasinya dimana nih tepatnya nih ini kenanga di kenanga di Cepondo ya iya 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 tuas juga nih ya iya sudah keburu kolam jadi gak jadi dibangun gitu ya keburu masalah kabur iya iya kalau rumah-rumah ini ada berapa unit ini ini kalau ini saya kurang tahu iya 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 mungkin ada pengembang lain kalau yang narusin atau pemerik tanah apa gimana iya iya dan jelas sebelah sini orang nyarap mau dibangun ini 2018 2018 juga ya bang ing jadi secara umum modusnya ini seperti apa yang yang anda tahu nih modusnya secara global yaitu membeli tanah iya mendepet tanah yang dimilik iya terus dibangun iya biar menarik konsumen iya bahwa progres pembangunan perumahannya sedang berjalan iya tapi setelah itu macet iya pembangunan mandok tidak jelas iya akhirnya kita salah satu customer ya merasa dirugikan sedangkan urusan dia dengan pemilik tanah belum selesai belum selesai gak hanya satu dua tempat saja seluruhan ini tidak diselesaikan iya dan ada yang akhirnya diteruskan oleh pemilik tanah sendiri ada yang diteruskan sama pemilik tanah jadi customer langsung berhubungan dengan pemilik tanah kalau kecilannya langsung di seras-serasnya iya diserahkan kepada pemilik tanah itu masih masih bagus tapi kalau dijual kepada orang lain lagi iya lebih lebih runyum lagi ya iya kayak punya antum ini kan iya oke bang yang 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 duluan harusnya menempatin harusnya menempatin harusnya menempatin harusnya menempatin orang lain sedangkan uangnya hilang sedangkan uangnya sampai sekarang belum selesai dikembalikan oke bang ini dikenang Cipondo ya oke makasih nah demikianlah video yang bisa kami sampaikan kali ini ada yang menduga ini adalah modus atau mungkin cara dari jam'an Rokotip Mansur untuk mendapatkan dana atau uang yang banyak juga diduga jam'an Rokotip Mansur ikut terlibat secara tidak langsung dalam mendesain bisnis ini Wallahu'alam Bisowak tetapi yang pasti jam'an Rokotip Mansur sekarang mau gak mau juga terkait dengan Keisya Al-Mansur properti agen karena jam'an Rokotip Mansur menyatakan diri akan mengambil alih bisnis Keisya Al-Mansur agen properti nah semuanya tergantung dari Anda menyimpulkan tapi yang pasti seperti itulah informasi yang disampaikan oleh Pak Iing dan Pak Adri kepada Pak Darso Arief semoga video ini bermanfaat terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai akhir kalau video ini bermanfaat silahkan dibagikan senuas-nuasnya dan tetap dukung channel Tanda Kejadian ini dengan cara menekan subscribe like dan tanda lonceng bagi yang belum agar channel ini ada keberlangsungannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!